Salam jurnalisme untuk seluruh sifitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di depan Klinik Pratama Medika Andalas dan tempat di belakang saya sedang berlangsung tes kesehatan bagi mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SBMPTN. Kehubungan dengan pengumuman tes SBMPTN pada 3 Juni 2018, Universitas Andalas melakukan tes kesehatan untuk mahasiswa baru pada 4-6 Juni 2018. Tes kesehatan ini dibagi menjadi dua lokasi, yaitu Rumah Sakit Uman dan Klinik Pratama Medika Andalas. Rangkaian tes yang dilakukan yaitu tes urin, tes tensi, tes HIV, dan pemeriksaan uji. Jarak waktu antara pengumuman kelulusan dan tes kesehatan sangatlah sedikit, menyebabkan mahasiswa baru terkendala dalam mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Di sebelumnya pas pengumuman itu enggak tahu kalau sekarang ada jadwal tes kesehatan. Jadi teman yang ngasih tahu kak, jadi kaget gitu malam-malam, dan malam-malam itu langsung urus semuanya berkas-berkasnya, formulirnya, surat kenyatannya, langsung di-print semuanya. Jadi gara-gara itu kepepet-pepet semuanya, jadi paling sendiri aja, enggak fokus untuk urus-urusnya. Apa yang perlu dibersiapkan, silahkan bersiapkan. Tapi ini waktunya terlalu mepet. Kenapa terlalu mepet? Mungkin bagi kami yang tinggal di pedang tidak ada bermasalah. Bagian luar kota gimana? Seharusnya kan ada ada yang waktunya. Dibilangkan ada yang dua atau tiga hari ini kan. Ini masalah waktu lagi. Mengenai hal tersebut, Wakil Direktur Klinik Pratama Medika Andalas memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengikuti tes susulan jika domisinya jauh dari Padang dan tidak bisa datang dalam waktu yang telah dikentukan. Kalau dia dari luar Padang, biasanya kita ada buka lagi tes yang susulan. Kalau memang dia di luar Padang, itu tanggal 10 nanti. Tenggal 10 nanti. Tapi cuma pagi aja jam 8 sampai jam 11 pendaftarannya. Setelah itu tidak ada lagi. Itu buat di luar Padang dan di luar provinsi ya? Iya. Kalau dia di Padang, itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk datang. Ya Pak, pokoknya pandangnya dekat-dekat lah. Paryaman, itu kan cuma Paryaman, Solo, itu kan dekat. Itu tidak ada alasan. Semoga tes kesehatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mahasiswa baru dapat mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Fitni Yusa Putri dan Nurul Fatimah daripada Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.